Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di piping tutorial channel Di video kali ini teman-teman Saya ingin menjawab Salah satu pertanyaan dari teman kita Tentang bagaimana caranya membuat elbow 33 derajat Seperti di video sebelumnya teman-teman Kita sudah menghitung atau mencari sudut Dimana kita punya problem seperti ini Yang terlihat di gambar ini Disini ada pipa dari atas Di pack pack Kemudian ada lagi pipa di sliver yang nunggu Dimana ada ukuran-ukuran teman-teman Kita disuruh mencari sudutnya Dimana video sebelumnya ini kita sudah menghitung Sudutnya atau mencari sudutnya Dari ukuran-ukuran ini Kita temukan bahwa sudut Daripada rolling vertikal ini Ini 33 derajat Dan kita memakai elbow 33 derajat Bagaimana caranya membuat elbow 33 derajat Atau merubah elbow 90 derajat Seperti ini teman-teman Kita ubah menjadi elbow 33 derajat Agar supaya dapat digunakan untuk menyambung pipa dengan gambar seperti ini Baik teman-teman Sebelumnya saya jelaskan dulu Seperti yang terlihat disini Di elbow ini teman-teman Yang pertama yang kita harus ketahui panjangnya adalah Punggungnya elbow ini Kita nanti ukur teman-teman Dari sisi atau bibir elbow ini ke sini Kita ukur panjangnya berapa Kemudian bagian dalamnya juga kita ukur teman-teman Berapa panjangnya Kemudian setelah dapat angka-angkanya Baru kita dapat menentukan Atau memotong elbow Sesuai yang kita inginkan Dimana kita menginginkan elbow 33 derajat Baik teman-teman Kita mulai kita ukur dulu Punggungnya elbow ini ada berapa panjangnya Saya mengukurnya dari angka 10 teman-teman Ini kita dapatkan yaitu 130 mm Baik kita tulis dulu teman-teman Ya Punggung luar 130 mm Setelah itu teman-teman kita ukur lagi Punggung dalamnya Atau innernya Sama teman-teman kita mulai dari angka 10 Nah didapat angka teman-teman Seperti yang terlihat ini 54 mm Kita tulis dulu teman-teman Punggung dalam Yaitu 54 mm Nah setelah didapat Ukurnya teman-teman Kita masukkan rumus Yang pertama Punggung luarnya dulu Perlu saya jelaskan teman-teman Bahwa Panjang 130 mm ini adalah Ukuran Punggung luarnya elbow ini Dimana elbow ini adalah elbow 90 derajat Jadi Kita harus Mencari 1 derajatnya dulu teman-teman Kemudian kita kalikan ke Elbow berapa yang ingin kita buat Nah seperti ini teman-teman Kita masukkan Pertama kita cari Punggung luarnya dulu 130 Kita bagi 90 derajat Kemudian kita kalikan 33 derajat Karena elbow yang kita membuat 33 derajat Baik Kita langsung kalikan teman-teman Didapat angka 47,6 Oke kita catat teman-teman Sama dengan 47,6 mm Itu adalah ukuran punggung luar Oke Punggung luar Kemudian punggung dalamnya Sama teman-teman caranya 54 Dibagi 90 Dikali 33 Maka sama dengan 54 Dibagi 90 Sama dengan Dikali 33 Nah ini hasilnya teman-teman 19,8 mm Baik kita catat lagi Nah setelah ketemu teman-teman Kita langsung marking Kita tandain Punggung luarnya 47,6 mm Kita tandain Pekapu teman-teman Teman-teman bisa lihat ini Angka 47 47,6 mm Dari bibir elbow Punggung luarnya Kita tandain teman-teman Ini selesai tandain Oke 47,6 mm Punggung bawahnya juga teman-teman Kita ukur Dan kita tandain 19,8 mm Nah setelah Saya ukur teman-teman Kemudian saya tandain Seperti ini tadi Tandanya teman-teman Bisa lihat Tanda ini Ini panjangnya Sesuai dengan yang Kita hitung tadi 47,6 mm Jarak dari bibir elbow Ke tanda ini 47,6 mm Kemudian yang sebelah dalam juga Ada ini 19,8 mm Kita tandain Setelah itu Kita tarik benang teman-teman Baru kita Marking Seperti ini teman-teman Kemudian kita garis Nah ini Sudah ketemu teman-teman Sudah kita garis Keliling Kemudian setelah kita garis Teman-teman Langsung kita potong Pakai gerinda Nah ini teman-teman ya Setelah dipotong Ini sudah membentuk Elbow 33 derajat Caranya kayak tadi Teman-teman Bisa dipraktekan Di lapangan Kalau Menemukan Problem Seperti ini Cara menghitungnya Sudah jelas juga tadi Saya sudah bagikan Ke teman-teman Baik itu aja teman-teman Yang dapat saya sampaikan Pada video kali ini Lebih dan kurang Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh